Terima kasih, pemirsa Anda kembali bersama kami dan mensaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan berbuat dolim tanpa disadari dan sekaligus terima kasih kepada perjamaah Masjid Al-Bushro yang mengirimkan pertanyaan dan ini pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz Zanida, intinya adalah sebagai seorang ibu yang harus melayani keluarga merasa bahwa itu kurang sempurna, nah ditakutkan ketidaksempurnaan ini adalah kedoliman yang tidak disadari, silakan Ustaz Zanida. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bapak dan ibu sekalian ini pertanyaan yang bagus dan biasanya memang dirasakan oleh orang-orang perempuan ya, kita nih sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita itu suka gak suka mau gak mau mendapat tugas yang sangat beragam ya, pertama sebagai seorang hamba Allah, kita harus punya waktu untuk beribadah kepada Allah, kedua sebagai seorang istri melayani suami, ketiga sebagai seorang ibu terhadap anak, keempat sebagai bagian dari masyarakat bagaimana kita bersosialisasi, belum lagi ada yang sebagai pekerja apakah di kantor atau sebagai guru yang harus berbagi ilmu di sekolah atau di majis salim, lantas bagaimana supaya kita tidak menzolimi, menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang-orang yang berkewajiban untuk kita urus gitu ya. Yang pertama tentu kita harus melihat mana yang menjadi prioritas, itu yang menjadi hal yang paling harus kita utamakan. Misalnya gini, dalam satu masa rumah belum beres misalnya ya, kemudian kita juga harus berangkat tugas misalnya sebagai seorang guru, ngajar di sekolah atau ngajar di majlis, kalau kita mau turutin semuanya, pasti gak akan bisa, karena kita juga manusia punya kemampuan, maka lihat mana yang lebih prioritas, kalau kita tinggalin ngajar, kita beresin rumah, kira-kira berapa banyak orang yang kita zolimi, karena waktunya kita memberikan ilmu, ternyata kita gak menunaikan kewajiban kita. Nah atau kalau misalnya kita di rumah gak beresin rumah, apakah ada yang dirugikan gitu, jadi mana lihat yang prioritas, kalau memang oh ternyata urusan rumah bisa ntar dulu kok gitu ya, bisa kita tinggalin dulu, kita meremin dulu, kita pergi dulu, kemudian kita tunaikan tugas kita, nanti pulang baru kita beresin rumah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya yang gak kalah penting adalah support system dari pasangan kita. Nih Bapak yang gak kalah penting ya, bahwa menjalani satu rumah tangga itu dijalani bersama-sama, berdua. Bahkan di dalam Al-Quran aja Allah sudah mengatur diantaranya, kata Allah, Ibu-ibu yang baru melahirkan tugasnya ngurusin anak, ngasih asi, ngegedein anak, kalau anak pampersnya penuh ganti, kalau anak lapar kasih makan, sementara ayahnya cari rezeki dengan cara yang baik. Artinya apa? Agama sudah mengatur dua-duanya harus saling kerjasama, harus saling gotong royong, jangan dibebankan semua ke perempuan. Dia yang ngurus rumah, dia yang ini, dia yang itu, sementara bapak-bapak gak mau tahu. Nah itu kerjasama diantara keduanya itu yang insya Allah akan membuat kita tidak menzolimi diri kita sendiri dan juga tidak menzolim kepada keluarga. Baik, terima kasih. Kiai Syahdan, mungkin bisa ditambahkan, artinya selama kita hidup di dunia ini, sandaranya adalah urusan-urusan materialistik. Sering kali ini menjadi penyebab konflik. Di rumah tangga, ada sering kata-kata yang keluar adalah, semestinya ibu kayak gini, anak juga ke bapak, semestinya bapak kayak gini. Nah, meredam konflik yang pasti terjadi dalam kedu rumah tangga, dikaitkan dengan masalah kesempurnaan tadi. Mana mungkin kita mencapai kesempurnaan selama kita masih ada di dunia? Kiai. Ya, ini menarik. Kenapa? Selama ini terjadi hal seperti itu, karena kita dalam rumah tangga itu tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban kita tahu bukan untuk melempar tanggung jawab, menuntut hak. Bukan. Agar supaya kita sama-sama berlomba-lomba, berbuat yang terbaik untuk keluarga kita, tanpa merasa yang paling baik. Ini kadang-kadang mohon maaf, ego kita sering tinggi, kita merasa paling benar sendiri, merasa sering terzolimi, padahal itu berangkat dari kita, bersumber dan dipicu dari perbuatan kita. Yang mestinya dan sesungguhnya kita yang berbuat zolim. Gitu loh. Nih, contoh. Ini sekarang repot ibu-ibu ini, Ustadz. Sering dan lebih taat pada dokter ketimbang suaminya. Coba kalau ke dokter, ibu, tolong berbaring ibu di situ. Kira-kira berbaring enggak? Dokter loh. Suruh berbaring, mau aja enggak pakai nanya. Loh kok berbaring dok saya? Jangan dong dok, enggak pakai protes. Giliran diajak sama suaminya. Males pak, capek. Hancur tuh begitu tuh. Suruh mangap sama dokter. Mangap bu, mangap. Mangap itu. Benar enggak? Dokter lebih taat sama suami? Enggak. Ini masalahnya. Ini siapa? Pengalaman katanya. Ya Allah. Itu tuh, kurangin ego kita itu. Jadi intinya adalah manajemen tahu diri begitu ya. Istri seperti apa, suami seperti apa. Da-bye.